Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam sesuai dengan almanak GKPA sebelumnya kita berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau lah yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan ini dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, amin. Tekst kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku diangkat dari Johannes 20 ayat 11 sampai 18 dengan topik Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di kuburan itu dan menangis. Ia menjeguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk sebelah kepala dan yang seorang lagi di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berada di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka bahwa orang itu adalah senunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan jika Tuhan yang mengambil dia, ke mana engkau letakkan dia, katakan kepadaku supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Kratbuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab belum pergi aku kepada Bapaku. Tetap pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada mereka, Aku telah melihat Tuhan, dan juga dialah yang mengatakan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, tema pada malam hari ini saya angkat dengan, Aku telah melihat Tuhan yang sudah bangkit. Aku telah melihat Tuhan yang sudah bangkit. Jika kita membaca Alkitab kita dan kita perhatikan, ada sebenarnya 12 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada orang banyak juga. Antara lain, dia yang pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kepada perempuan di Jerusalem. Kepada banyak orang. Kepada dua murid ke Emmaus. Kepada Petrus. Kepada Jakobus. Juga kepada murid-murid di Bukit Jaitun. Juga kepada murid-murid di Danau Tiberias. Lagi menangkap ikan. Dan juga kepada murid-murid di Galilea. Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Yesus. Kepada siapakah Yesus menampakkan diri yang pertama, sesuai dengan pembacaan kita, adalah kepada Maria Magdalena. Kita tahu Maria Magdalena pada mulanya yang kurang baik di dalam kehidupannya. Tetapi sesetelah dia bertemu dengan Yesus. Dilayani oleh Yesus. Dia berubah. Dia betul-betul diperbaharui. Dan dia sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi Yesus Kristus. Dia memberi diri untuk melayani Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada pemimpin-pemimpin yang terkenal. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang terkenal. Tetapi dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena yang disebut Maria dari Magdalena. Kita melihat bahwa Maria Magdalena ini dia mengatakan kepada orang malekat-malekat di taman waktu itu. Katakan kepadaku dimana dia kau muletakkan. Katakan kepadaku supaya aku mendapatkan dia. Aku telah rindu. Aku telah lama menangis sedih. Kata si Maria Magdalena. Tetapi pada waktu itu juga Yesus menyapa dia. Mengapa engkau menangis ibu? Dan dia belum melihat Yesus. Dia belum percaya bahwa itu dia pikir penjaga taman. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Begitu banyak. Seperti kita tidak melihat jelas. Kalau kita masih dalam kekhawatiran. Masih di dalam ketidakpercayaan. Masih belum keraguan-raguan. Dalam keraguan-raguan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga menolong Maria Magdalena. Supaya matanya betul-betul melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Kita melihat bahwa seseorang yang percaya kebangkitan Yesus. Seseorang yang mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Ia sungguh diterbaharui. Ia dapat memberitakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Demikian juga pesan renungan ini untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Mari kita menyimak bahwa. Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Sungguh-sungguh diperbaharui. Dia menerima pesan dari Yesus. Supaya dia pergi kepada murid-muridnya. Yang ada di ruang atas. Yang ada di Galilea. Yang ada di mana-mana pada waktu itu. Dan dia pergi mengatakan. Aku telah melihat Yesus yang sudah bangkit. Itu semua adalah tugas kita. Tanpa kita kabarkan kepada orang-orang. Bahwa Yesus sudah mati. Tetapi maut itu kalah. Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus itu menang. Kita berada di dalam barisan pemenang. Karena kita percaya akan kebangkitan Yesus. Barang siapa pada malam hari ini yang masih ragu. Menyatakan kepada orang. Bahwa Yesus mati. Tetapi ia sudah bangkit. Marilah kita menerima dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Yaitu pribadi Yesus sudah bangkit. Jika kita percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kita diperbaharui. Pelayanan kita menjadi satu peladan di dalam kehidupan kita. Kita menerima pesan ini pada malam hari ini. Mari kita berlari. Mari kita katakan kepada orang-orang yang belum percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Dan dia sudah menang. Jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Marilah kita berpekat. Marilah kita mengakui di dalam kasih Tuhan Yesus. Bahwa kita mengasihi dia. Yang sudah bangkit. Yang sudah memperbaharui kita. Dan yang dapat memberi kekuatan bagi kita. Dan kita dapat melayani dengan kekuatan dari pemenang itu. Katakanlah. Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Horat. 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 Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Di mana kami diperhadapkan kepada Maria Magdalena. Yang sungguh mengasihi Yesus. Tuhan dia bertemu dengan Tuhan. Dan tidak sampai di sana. Dia memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Yang memperbaharui hidupnya. Tuhan tolonglah. Marilah. Engkau kuatkan kami. Engkau gerikan kepada kami kekuatan. Kemampuan. Untuk memberitakan Yesus yang bangkit. Kepada yang masih ragu. Apabila kami sendiri masih ragu Tuhan. Tolong supaya iman kami sempurna. Kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sudah mati. Tetapi bangkit. Mengalahkan maus. Dan kami menjadi barisan pemenang. Yang akan memberitakan firmanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan.